Terima kasih telah menonton Lihat tuh nasinya Masalahan, gampean-gampean Aduh, gak iso konsen Niki Bagaimana membawakan acara warung VOE Kalau harumnya seperti ini Sementara kita ngobrolnya, jangan makan dulu Jadi, kalau bicara masalah Komunitas muslim nih Kan kemarin saya sempat Ke Detroit itu kan, bertemu dengan Komunitas muslim dari berbagai bangsa Satu Timur Tengah, Arab Syria, Yaman, ada yang dari Pakistan Bangladesh Di daerah Minnesota Itu juga Ada komunitas muslim yang jumlahnya cukup besar Iya, iya ternyata ya 200 ribu Di Minnesota Tok Itu sebagian besar, atau malah Mungkin hampir semuanya ya Itu adalah imigran dari Somalia Temkaran daerah komplet, kemudian datang kesini Katanya ada kampung Somalianya Ada, bahkan Kita tahu kan salah satu Anggota DPR dari Minnesota Adalah muslim Kid Ellison itu Dipilih karena memang dipilih dari warga muslim Somalia Oh gitu Selama ramadhan itu ya Tahu sendiri lah Itu udah seperti Rami sekali Ada satu mal itu yang kebanyakan Hampir semuanya yang jualan orang Somalia Gitu Dan uniknya adalah mal ini Dibolehkan bukanya tuh lebih malam Karena kan ada yang perlu sahur Ada yang perlu buka puasa Itu kan malam-malam semuanya Dan juga ada kegiatan pasar Kegiatan amal Di masjid juga Bahasa al-ru'an dan lain-lain Jadi hakikatnya sama nih Kalau selama bulan puasa Ibadah tuh sebagai-baiknya Setelah itu Ya nggak tahu Seharusnya nggak begitu kan Yuk kita lihat aja Bagaimana warga Somalia ini Di Minnesota ya Sekitar 200 ribu muslim bermukim Di negara bagian Minnesota Begitu memasuki perkampungan warga Somalia Nuansa islaminya sangat kental Apalagi pada bulan Ramadhan seperti sekarang Di masjid-masjid dan musola Warga melakukan tarawih dan mengaji Dan salah satu yang selalu ramai dikunjungi Adalah Masjid Rauda Yang dipimpin Imam Abdi Razak Abshir Farah Khotib malam ini Ramadhan diwarnai dengan berbagai kegiatan amal Untuk membantu sesama Misalnya relawan ini Yang tergabung dalam Walau Afuri Organisasi yang menyalurkan bantuan ke warga miskin di Somalia Pemangkas rambut berjulukan Happy Khalif ini senang tinggal dalam komunitas Somalia Tahun 2015, Dewan Kota Minneapolis mengizinkan tempat-tempat usaha milik warga asal Somalia Untuk tetap buka lebih malam selama bulan Ramadhan Menurut pemilik safari restoran Ini terjadi berkat lobi komunitas Somalia yang aktif Tahun ini warga di Minneapolis berpuasa antara 17 hingga 18 jam Di tengah tingginya temperatur di musim panas Dari Minneapolis, Minnesota, Tim VOA Sampai lo gak jebuk-jebuk gak bisa Ya aku maunya diladeni Oh gitu Tapi karena Sampai mau ladeni Minumnya emang katanya mau ladeni minum Gak tekan-tekan minumnya Ini udah ladenya dulu Minumnya lagi diseduh Terang gak? Sambon Sambon Lalu, lalu, lalu Lalu, lalu, lalu Lalu, lalu, lalu Menarik ya itu? Menarik Jadi kuyup Kuyup Jadi mereka itu begitu aktif berpolitiknya Itu bisa membentuk kebijakan kota Yang membolehkan pengusaha Somalia ini Yang mayoritas muslim Eh, 100% muslim Itu buka usahanya lebih malem Jadi emang namanya partifikasi politik Itu juga penting Ini juga kemarin saya terangkan Waktu saya ke Detroit Yang Premi Itu juga warga muslim di sana juga aktif Terlibat dalam proses politik Ikut pemilu Akhirnya Ada sejumlah talon yang menang Duduk di balai di Dewan Kota Dan mereka ikut membentuk Mewarnai Besaran politik kota, Ning Thank you Gitu Ini rotinya Ini panas ini dulu Roti apa? Roti apa namanya? Oh my God, so good Cekat sih, Ning Iya, rotinan namanya Rotinan Nah, dulu, jangan kemana-mana Setelah ini kita mau belajar Bahasa Inggris ya Sementara aku mau nyicipi itu dulu Sub indo by broth3rmax